Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak, para hadirin, peserta, serta para sahabat komunitas Merdeka Belajar. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Saya Indah Nuria Savitri, partner dari Sidina Merdeka Belajar. Dan perkenankan saya untuk siang ini menjadi moderator maupun memandu acara peluncuran dan deklarasi gerakan pemuda serta ibu penggerak Merdeka Belajar. Jadi hari ini Rabu 28 April 2021. Dan tema kita siang ini adalah pelajar dan orang tua sebagai kunci perubahan pendidikan di Indonesia. Sebelum memulai acara, izinkan saya dan perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Ibu Bapak sekalian. Dan juga menyapa Mas Menteri kebanggaan kita, sumber inspirasi kita, maupun para pejabat dan jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Tinggi, Dirjen Pendidikan Vokasi, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kepala Biro Kerjasama dan Humas, serta para Setijen Unit Utama. Dan tentu saja Ibu Bapak hadirin sekalian dan tidak lupa para narasumber dan panelis kita. Nah, kesempatan ini perkenankan saya untuk tidak menggunakan masker Ibu Bapak karena saya berada di ruangan yang memang sendiri, terisolasi, dan jika Ibu Bapak mengikuti acara ini dari manapun, mudah-mudahan bisa selalu mengikuti protokol kesehatan kita untuk keselamatan dengan kesehatan kita bersama. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Saya yakin kita semua percaya bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk mencetak generasi Indonesia, generasi sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk itu, kita harus bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Untuk mendapatkan suatu pendidikan yang berkualitas, tentu saja partisipasi pelajar, orang tua, dan kita semua, itu memegang peranan penting dan sangat dibutuhkan. Dan dalam hal ini, kita selalu perlu mengapresiasi berbagai gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh komunitas, oleh masyarakat, seperti pemuda pelajar merdeka yang hadir untuk mewadahi para mahasiswa Indonesia. Maupun komunitas sidina merdeka belajar yang menjadi wadah luar biasa bagi orang tua yang memiliki perhatian besar bagi program-program maupun pendidikan bagi anak-anak dan sumber daya manusia Indonesia. Tentu saja dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan sangat penting. Dan Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan juga menyambut baik berbagai inisiatif dari pembentukan komunitas ini. Karena bagaimanapun juga kesuksesan dari berbagai program merdeka belajar akan sangat tergantung pada kontribusi dan aktivitas maupun partisipasi aktif dari masyarakat luas. Oke, saya yakin Ibu Bapak sudah tidak sabar lagi untuk sama-sama mengikuti acara kita siang ini. Dan first of all, pertama-tama, pertama kali kita akan sama-sama mendengarkan cerita maupun profil dari komunitas yang hadir di acara kita siang ini, yaitu komunitas sidina merdeka belajar. Dan bersama kita sudah hadir teman saya, Ibu Keren satu ini, teman tercinta Mbak Sisi Sekaisi atau panggilan sayangnya ini Mbak Icus nih ya. Mbak Icus yang menjadi koordinator dari komunitas sidina merdeka belajar. Mbak Icus, Assalamualaikum, apa kabar? Halo Mbak Icus, aku panggilnya juga Mama Boy ya, kadang-kadang panggilan sayang. Iya betul. Baik, Mbak Icus apa kabar? Sehat-sehat, Alhamdulillah Mbak Icus. Senang banget bisa bergabung di siang ini dengan para panelis dan narasumber yang keren-keren. Dan tentu saja juga partisipan yang pasti oke. Iya betul, betul banget. Oke Mbak Icus, gimana nih? Boleh cerita sedikit mungkin mengenai komunitas sidina merdeka belajar maupun Mbak Icus sendiri ya. Kita sama-sama Ibu dari dua orang anak yang oke banget ya Mbak Icus ya. Oke, terima kasih Mbak Ida atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa, teman-teman komunitas, teman-teman dari sidina merdeka belajar, Bapak Ibu di kementerian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Susi sebagai koordinator dari sidina merdeka belajar. Saya Ibu dari dua orang putra, sejak 2012 juga menginisiasi sekolah paket atau PKBM ya untuk anak-anak aku di sekolah terutama paket B dan paket C di Bekasi. Selain itu kesibukannya sehari-hari menjalankan usaha bisnis yang usahanya juga sebagian dialokasikan untuk membantu operasional dari sekolah kami. Seperti itu, Mama Bo. Ya sehari-hari sih mungkin pekerjaan utamanya sama ya, kayak ibu-ibu yang lain ya, mengurus anak, suami, rumah, juga. Tapi bonusnya banyak banget nih Icus dan luar biasa sekali ya. Komunitas yang dibentuk, kemudian pendidikan yang diberikan untuk mereka yang memang membutuhkan dan perlu didukung ya, perlu dibantu. Dan saya kenal Icus sudah lama nih, jadi komunitasnya juga berjalan sudah cukup lama ya Icus ya. Iya, betul. Oke. Icus, boleh dong kita kenal lebih dekat dengan komunitas si Dinamerdeka Belajar? Saya yakin masih ada paparan keren nih dari Icus. Silahkan Icus. Terima kasih. Boleh ditanggungkan. Oke. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu Fadwit dan sekalian. Selamat siang semuanya. Semoga tetap semangat ya, walaupun kita lagi berpuasa untuk kumat musim yang menjalankan. Nah, saya akan sedikit sharing tentang komunitas si Dinamerdeka Belajar. Dan hari ini, Alhamdulillah, bisa diluncurkan gerakan pelajar dan Ibu penggerak Merdeka Belajar. Seperti itu. Nek. Nah, apa sih esensi dari Merdeka Belajar gitu? Mungkin buat teman-teman yang baru mendengar gitu. Atau sebenarnya ini nggak aneh ya, karena sejak jaman sihajan Dewantara, ini sudah memperkenalkan konsep Merdeka Belajar. Itu agar apa? Agar anak bisa Merdeka Batin, pikiran, dan raganya untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, kebijakan Merdeka Belajar bisa membangun pemauan belajar dari guru, murid, orang tua, kepala sekolah, dan juga penelitian pendidikan. Jadi, itu tidak bisa sendiri ya, Merdeka Belajar ini. Yang ketiga adalah, Merdeka Belajar menjadi harapan untuk membalikkan arah pendidikan yang kita tahu mungkin beberapa tahun kebelakang bisa lebih baik lagi. Bisa sudah cukup baik, tapi kedepannya bisa lebih baik. Yang terakhir adalah, Mas Menteri membuat terobosan antara lain program guru penggerak, kampus Merdeka, sekolah penggerak, Merdeka Belajar, dan lain-lain. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa melihat apa sih target dari Merdeka Belajar ini di slide di samping saya sebelah kepanan ini. Next, latar belakang. Ini kenapa sih ada komunitas Merdeka Belajar? Yang tadi saya sudah bilang ya, saya bergerak di dunia pendidikan sudah sejak tahun 2012. Terus kemudian 2013 membuat siswa wira usaha dan si Dina sebagai sarana belajar siswa dan referensi. Yang terakhir adalah, tahun 2020 membuat si Dina Komuniti untuk saling menguatkan di masa pandemi. Dan sekarang menjadi si Dina Perdeka Belajar. Di tahun 2021 ini, Alhamdulillah kami bisa bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Artinya inisiatif kami disambut baik oleh komunitas berikut seperti itu. Next. Nah, jadi apa sih komunitas si Dina Perdeka Belajar? Jadi kami itu merupakan pusat belajar soft skill dan hard skill bagi ibu ya. Banyak yang kami hadirkan di sini ada tentang parenting, tentang self-improvement, pendidikan anak, bisnis, yang diri, yang abutur. Kami turut serta dan peduli terhadap kemajuan pendidikan Indonesia. Harapannya ibu bisa menjadi pembelajar seumur hidup untuk masa depan anak yang lebih baik. Saat ini kami sudah memiliki 300 member dan 15 komunitas partner. Sudah 20 kelas online yang dijalankan. Next. Nah, ini beberapa webinar-webinar yang pernah kami lakukan ya. Baik webinar walaupun kuliah WhatsApp, kuliah telegram. Ini beberapa yang kami berikan. Karena memang kondisi saat ini belum memungkinkan untuk luring. Semoga kedepannya bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara luring ya. Biar interaksinya lebih dapat seperti itu. Next. Nah, visinya mewujudkan ibu dan guru pembelajar untuk menghasilkan generasi penerus yang kejahat dan tangguh dari kemajuan sumber daya Indonesia Indonesia. Seperti itu. Next. Nah, ibu penggerak nih. Saya ingin cerita tentang ibu penggerak. Nah, harapannya nih teman-teman di sini yang sudah bergabung. Ini semuanya sudah menjadi ibu penggerak ya. Dan saya mohon info, mohon juga buat teman-teman, baik teman-teman mahasiswa atau Bapak-Ibu di sini, menginformasikan kepada perabatnya atau kepada teman-temannya untuk bergabung bersama kami. Menjadi ibu penggerak di komunitas SIDINAM BAKETA Belajar. Karena di sini teman-teman akan tergabung dengan ratusan, bahkan target kami ribuan member ya. Dari para praktisi, dari para ibu, dari pada lintas komunitas yang, dengan komunitas yang sangat sukses. Yang kedua adalah, yang tadi sudah disebutkan ya, akan mendapatkan pelatihan dari praktisi. Tentang apa sih ya? Tentang tadi yang saya sebutkan. Seperti itu. Yang ketiga adalah, mendapatkan kesempatan untuk konsultasi atau mentoring dengan para praktisi. Nah, ini sebagai salah satu reward kami ya, untuk ibu-ibu yang mau bersama kami, bersama-sama memadukan pendidikan di Indonesia. Next. Nah, ibu penggerak ini nantinya harapannya juga teman-teman bisa juga untuk berpartisipasi dalam campaign edukasi di sosial media, dan berbagi materi yang didapat. Sehingga nanti, apa namanya, dampaknya bisa berdampak lebih luas lagi. Sehingga orang itu ditahu, oh iya, ternyata ini ya, ternyata ilmu ini tuh begini, 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 seperti itu. Yang kedua adalah, berpartisipasi membuat dan membagikan konten edukasi. Nanti kita akan sama-sama juga dengan para ibu di Dina Community ini, membuat video edukasi di Youtube, di TikTok, bikin buku, bikin materi digital, misalnya tentang ide-ide belajar kegiatan belajar anak, ide-ide materi-materi yang memang dibutuhkan untuk ibu-ibu. Selanjutnya, ibu penggerak juga berharap ibu-ibu itu nanti bisa berpartisipasi dalam program donasi buku atau barang pre-off lainnya untuk keluarga yang membutuhkan. Selanjutnya, berpartisipasi juga menjadi pengajar dan secara darin atau luring untuk kaum marginal, seperti itu. Jadi, seperti contohnya, saya sedang membuat program skill development program, di mana itu menyasar anak-anak usia 15 sampai 27 tahun untuk mendapatkan pelatihan secara gratis dan sistemnya ikus. Nah, harapannya para ibu juga bisa bergabung untuk menjadi pengajar bagi mereka. Kemudian berpartisipasi dalam sosialisasi program-program ke mendikut dan di komunitas seperti itu. Next. Nah, ini partner komunitas kami. Jadi, kalau misalnya teman-teman atau bapak-ibu semua di sini ada komunitas yang bisa berpartner dan bersinergi dengan program-program kami itu kami sangat welcome sekali. Next. Nah, ini sponsor yang membantu acara kita hari ini juga ya. Nanti jangan lupa juga buat teman-teman, mahasiswa, atau ibu-ibu untuk ikut quiznya. Next. Terakhir. Terima kasih dari saya. Saya berharap ibu-ibu semua di sini bisa menjadi ibu pembelajar bersama kami. Karena apa? Karena kita memang bukan ibu yang sempurna, tapi kita adalah ibu pembelajar. Ibu yang senantiasa belajar, belajar ilmu menjadi ibu yang baik. Karena masa pengasuhan ini tidak akan, pengasuhan anak itu tidak bisa kita ulang. Sehingga memang diperlukan kita menjadi ibu yang bisa belajar sepanjang hari. Mungkin untuk teman-teman bisa mengikuti kegiatan kami di Instagram kami, acedina komunitas. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Icus. Wah, ini saya harus beri apa-apa. Luar biasa, karena memang komunitas yang dibuat itu bukan hanya berdasarkan satu program tertentu, tapi ada gerakan membawa ibu-ibu untuk bisa menjadi agile, bisa menjawab tantangan sekarang, memastikan pendidikan buat anak-anak kita itu bisa diberikan yang terbaik. Dan untuk ibunya sendiri juga selalu develop atau membangun skills, kemampuan menjadi lebih baik lagi. Karena ibu yang oke pasti akan menjadi pilar keluarga yang juga luar biasa. Keren banget, Icus. Dan mudah-mudahan dari teman-teman yang bergabung dengan kita hari ini, bisa akan gabung juga dengan si Dina Community atau komunitas si Dina Mereka Belajar. Jadi nanti bukan cuma 300, Icus, membernya, Icus. Tapi ribuan, bahkan bisa lebih dari itu ya. All the best. Mudah-mudahan programnya lancar terus dan tentunya akan selalu mendapat dukungan dari berbagai pihak. dan saya bangga bisa menjadi salah satu partner dari si Dina, komunitas si Dina Mereka Belajar. Oke. Thank you so much, Icus. Terima kasih banyak. Selanjutnya, kita masih akan sama-sama mendengarkan paparan dari Mas Rizal Maula. Nah, Mas Rizal, apa kabar? Mas Rizal? Siap. Baik. Mbak Indah, gimana? Sehat, Alhamdulillah. Puasa oke, kan? Alhamdulillah, oke sih. Alhamdulillah ya, sehat-sehat terus dan tetap tidak mengurangi kegiatan dan aktivitas ya, Mas Rizal ya? Ya. Mas Rizal ini adalah koordinator komunitas pemuda pelajar merdeka. Wah, ini dari namanya aja udah very inviting ya. Pasti banyak mendapat, apa namanya, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan nanti dari teman-teman. Apa sih sebenarnya komunitas pemuda pelajar merdeka, dan tadi seperti kita sama-sama dengarkan dari Mbak Susi atau Mbak Icus disampaikan bahwa konsep merdeka belajar ini memang satu konsep yang luar biasa dan sangat inspiring. Dan ini juga ya akan menjadi dasar dari komunitas yang Mas Rizal gawangi ya. Mas Rizal, Mas Rizal sudah siap dengan paparannya? Siap. Oke, silahkan Mas Rizal. Baik, minta tolong operator. Baik, terima kasih kepada Mbak Indah yang dormat kepada Mas Menteri maupun Pak Ses Menteri maupun pada Pak Dirjen, Pak Dirjen Dikti, Pak Dirjen Fokasi, Dik Dasmen, dan para pimpinan di lingkungan kemendikut ya. Dan kepada ibu-ibu sekalian yang ikut berpartisipasi dalam menjadi ibu penggerak merdeka belajar, maupun rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menjadi pelajar penggerak gitu ya di program merdeka belajar yang saat ini menjadi program strategis nasional. Baik, ini terkait pemuda pelajar merdeka ya. Langsung aja slide-nya. Nah, ini yang menjadi referensi kami dan juga menjadi pelecut semangat kami. Di eranya Mas Menteri Nadiem Makarim saat ini menjadi mendikut itu ada statement yang itu sangat menarik yaitu apa yang bisa kita capai dalam waktu lima tahun ini adalah titik kritis. Ini akan menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dikembalikan lagi sekalipun kebijakan pendidikan berkandi. Nah, oleh sebab itu cita-cita ini yang terimplementas dalam Merdeka Belajar ini banyak program-program salah satunya program guru penggerak, kampus merdeka, dan sebagainya. Nah, ini meskipun berganti menteri diharapkan program-program baik ini akan bisa terus berlanjut dan pastinya akan bisa terwujudnya SDM Unggul maupun Indonesia Maju. Mungkin selanjutnya, nah ini ya dari tujuan komunitas kami ya, kalau ada sedikit yang menanya terkait apa sih tujuan dari komunitas gitu ya. Nah, ini pertama itu mendukung program pendidikan nasional terutama Merdeka Belajar maupun kampus merdekanya. Selanjutnya mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dan belajar berpartisipasi di tengah masyarakat gitu ya. Nah, ini juga, ini sebenarnya bukan hanya mahasiswa saja, kalau di form kami itu kami masukkan dalam ada dari peserta didik kelas 11 maupun kelas 12. Karena apa? Karena mereka mungkin tingkat kedewasanya sudah lumayan seperti itu ya. Jadi, kita ajak bergandingan tangan seperti itu untuk mewujudkan Merdeka Belajar dimanapun dan kapanpun berada. Kemudian terwujudnya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara mahasiswa atau pelajar dengan masyarakat. Nah, ini juga yang perlu kita tekankan ya di komitas kami, pelajar mahasiswa itu sebenarnya sama aja gitu. Kalau kita di perhimpunan pelajar Indonesia tingkat dunia ya, atau PPI, itu nyebutnya adalah pelajar. Meskipun mereka mahasiswa S1, S2, seperti itu ya. Nah, kita di dalam negeri ini masih berputar dengan nama mahasiswa. Padahal mahasiswa itu juga kalau dalam bahasa Inggris namanya student gitu kan ya. Oke, selanjutnya membuat kompetisi yang bisa mendorong daya saing mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi. Kompetisi-kompetisi seperti apa? Nah, nanti di slide berikutnya. Oke, ini ya sinergi komunitas yang kita harapkan semuanya bisa berandil gitu ya di komunitas kami ini. Salah satunya ada BEM atau organisasi intrakampus, terus ada lagi organisasi ekstrakampus ya. Cipayung biasanya ada PMI, HMI, TPMKRI, KAMI, GMKI, KMDI, dan lain sebagainya seperti itu. Ada lagi organisasi mahasiswa di luar negeri namanya PPI gitu ya. Ini adalah organisasi di luar negeri gitu ya, yang pelajar gitu, baik itu S1, S2, bahkan yang di tingkatan pelajar di sekolah menang atas gitu. Terus ada lagi organisasi mahasiswa daerah, terus ada lagi karantaruna di tingkatan desa hingga nasionalnya maupun KNPI seperti itu. Next. Nah, ini ya kalau rekan-rekan sekalian ingin tahu terkait program Kampus Merdeka itu seperti apa sih? Ada delapan program ya, salah satunya yang di tahun ini itu lebih fokus kepada pertukaran mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian program magang bersertifikasi, kemudian juga mengajar di sekolah ini namanya program kampus mengajar. Nah, yang lainnya ini tentatif gitu ya, proyek kemanusiaan juga nanti kayak misalnya kemarin yang teman-teman yang dari program kesehatan ini bisa melakukan proyek kemanusiaan di rumah sakit atau daerah strategis gitu. Nah, itu satu semester ini bisa dilakukan di luar prodi ya, dapetnya nanti 20 SKS gitu. Kemudian dua semester ini bisa dapat 40 SKS di luar program studi juga gitu. Nah, langsung aja next. Nah, ini ya agenda kita, komunitasnya. Pertama itu recruitment member, kalau di telegram kita ada 5.700 gitu ya. Nah, di program kampus mengajar ini, kalau teman-teman tahu itu kita ada, bukan kita ya, tapi dari kemandigut itu ada dua angkatan. Angkatan pertama itu 15.000 ya yang sudah ongoing, yang sudah mulai terlaksana. Kedua, angkatan kedua ini misalnya akan dibuka di bulan Juni gitu ya. Di kuotanya juga sama, 15.000. Salah satunya benefitnya di program kampus mengajar ini, nanti bisa dikonversikan, kalau di angkatan pertama ini 12 SKS, nanti angkatan kedua juga bisa gitu. Kemudian nanti dapat living cost ya, bantuan living cost per bulannya, terus dapat bantuan UKT, seperti itu bagi yang bukan penerima biaya siswa. Terutama biaya siswa bidik misi atau KIP kuliah. Kemudian ini yang menarik lagi adalah pertukaran mahasiswa dalam negeri, atau namanya pertukaran mahasiswa merdeka. Kuotanya tahun ini, ini ada 20.000. Nah, sekarang ini sudah proses pendaftaran di perguruan tinggi melalui koordinator PT. Selanjutnya nanti di bulan depan, mungkin dari mahasiswa bisa langsung menghubungi masing-masing perguruan tinggi untuk mendaftar. Jadi, skemanya di dalam, misalnya di area Jawa, zona Jawa tidak boleh mendaftar misalnya dari UNER, nggak bisa daftar di kampus UGM atau di Universitas Indonesia. Nah, diharapkan keluar dari zona tersebut. Salah satunya bisa ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, ataupun di Sumatera. Nah, nanti gimana tiket pesawatnya nanti akan diakomodir sama kementerian, seperti itu kan. Terus lagi dapat bantuan UKT, terus lagi dapat bantuan biaya hidup per bulannya, seperti itu. Nah, kalau penerima biaya siswa, biasanya kalau ini ya, kayak bidimisikip kuliah, itu nanti dapatnya, nanti hanya bantuan pulsa sama nanti di tiket, tiket pesawatnya atau tiket akomodasinya. Kemudian di luar negeri, ini kuotanya seribu gitu ya. Bagi kalian yang punya kemauan untuk kuliah atau pertukaran mahasiswa di luar negeri ini juga disediakan. Kuotanya ada seribu ya, tahun ini juga. Terus lagi ada magam bersertifikasi, 10 ribu. Kalian nanti kita dari kementerian akan menyediakan terkait magam bersertifikasi di industri-industri yang disiapkan, kalian nanti bisa pilih sesuai dengan minat kalian, seperti itu. Itu di program Kampus Merdeka. Kemudian ini, yang kedua, kita mengharapkan nanti kalian yang ikut dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu kalian bisa menjadi duta perburuan tinggi. Salah satunya mengikutinya, terus lagi kalian juga mengajik berpartisipasi. Selain di duta perburuan tinggi, kita juga mengharapkan ada duta MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, masing-masing daerah, yang nantinya ini harapannya mempunyai proyek sosial itu yang bisa sustain ataupun berkelanjutan. Dan selanjutnya, yang tidak kalah menarik dari program-programnya teman-teman sekalian yang dari mengikuti program Merdeka Belajar ini, nanti bisa dibuat kompetisi ataupun dibuat festival secara online. Festival online seperti apa? Festival online-nya yaitu kita nanti via Zoom, nanti kita tampilkan di masing-masing Zoom, misalnya pendaftarnya ada 500, nanti kita siapkan buku panduannya, misalnya nomor 1, namanya si A, bisa dilihat proyek sosialnya seperti apa, yang ketika mengikuti program Kampus Merdeka, seperti itu. Dari rincian ini, sebenarnya kita juga tidak hanya teateran khas, tapi kita juga ada teateran pelajar juga. Nah, teateran pelajar ini salah satunya, kita mengharapkan adik-adik ini mempunyai cita-cita yang tinggi untuk terkait program berlanjut pendidikannya, seperti itu. Salah satunya di program KIP Kulia. Makanya kita gandeng adik-adik kelas 11 maupun kelas 12 untuk mereka yang ingin lanjut study dengan menggunakan BISISWA, apalagi sekarang KIP Kulia Merdeka ini kan sangat menarik banget ya. KIP Kulia Merdeka ini per bulannya, yang dulunya dapat 700 ribu, itu sekarang minimal dapat 800 ribu. Kalau di area Jakarta ataupun area-area yang besar, itu bisa dapat 1,4 juta. Kemudian tidak usah khawatir terkait misalnya di perguruan tinggi swasta, yang kayak UKT-nya misalnya 4 juta, sedangkan dulu 2,4 juta, nah BISISWA ini disesuaikan dengan akritasinya. Kalau 4 juta, nanti akritasinya B juga bisa. Apalagi kalau kedokteran ini bisa sampai 12 juta bantuan UKT-nya, seperti itu. Itu terkait di program Kampus Merdeka, ataupun di KIP Kulia Merdekanya. Begitu pula nanti kami juga akan gandeng ke komentas ibu-ibu juga, karena kami biasanya kalau di jalan, Mbak Indah, Mbak Susi, banyak sekali ternyata orang tua ataupun adik-adik itu yang masih di jalanan, seperti itu. Padahal ada program Indonesia Pintar, mulai dari SD, SMP, SMA, yang mereka bisa ikut berpendidikan sampai 12 tahun, seperti itu. Nah, ini kita juga benar-benar harus menjerokan mereka yang menjerokan Indonesia, yang terkait yang mereka putus sekolah, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemarin juga habis ada pertemuan dengan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia, dan beliau-beliau juga support terkait program-program bantuan untuk adik-adik untuk bisa terus lanjut pendidikan, seperti itu. Jadi, tidak ada lagi yang namanya mereka tidak bisa untuk berpendidikan, karena pendidikan wajib untuk mereka yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Oke, next. Oke, ini ya. Secara singkat yang bisa saya sampaikan, saya harapkan dari rekan-rekan mahasiswa maupun pelajar bisa ikut andel dalam mewujudkan Merdeka Belajar ini, dan pastinya agar SDM unggul maupun Indonesia maju di Indonesia ini bisa terwujud. Karena mulai dari era presiden kita pertama, sudah berbicara mengenai meningkatkan SDM, salah satunya Pak Habibie juga yang ditirim ke luar negeri bahkan, ataupun bukan hanya Pak Habibie, tapi yang lainnya, tapi sampai hari ini PR terkait SDM ini masih belum selesai. Seperti makanya, dengan adanya komunitas muda pelajar merdeka ini, maupun ibu penggerak, ini harapannya bisa lah, kita bisa bersaing dengan Singapura, Jepang, yang pendidikannya sudah lumayan maju lah. Oleh sebab itu, harapannya semoga sama-sama kita bergandeng tangan, bergerak bersama, bisa sama-sama membuat Indonesia lebih maju lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri, terima kasih banyak kepada semuanya, Mbak Indah, Mbak Sukaisi, Mas Menteri, dan yang lainnya. Dan saya akhiri, Idina Suratun Stakim, Wabili Taufik Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizal, terima kasih banyak untuk paparannya, luar biasa, komplit, lengkap, dan banyak sekali program-program yang memang sudah diinisiasi. Mudah-mudahan pelajar Indonesia, yang bukan hanya mahasiswa-mahasiswa, tapi semua pelajar bisa bersatu, berkolaborasi, untuk sama-sama mewujudkan pendidikan, maupun upaya kita untuk memastikan sumber daya manusia yang unggul. Dan kalau bisa, bukan hanya mengejar negara-negara tertentu, tapi bahkan melebihi dari mereka, keunggulan-keunggulan. Karena saya yakin sebenarnya para pelajar Indonesia itu luar biasa, dan kita hanya perlu untuk meningkatkan potensi diri dari kita semua. Oke, luar biasa ini paparan dari Mbak Icus, atau Mbak Susi Sekaisi, maupun Mas Rizal, untuk komunitas yang digagas, dan tentu saja komunitas inilah yang akan membantu gerakan nasional maupun kolaborasi kita semua untuk memastikan pendidikan sumber daya manusia yang unggul, dan tentu saja program Merdeka Belajar. Saya sangat menarik. Saya senang banget dengernya gitu loh. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkonsribusi secara aktif ya. Dan Ibu Bapak sekalian, untuk mengenapi acara ini, tentu saja kita akan sama-sama melihat video peluncuran deklarasi gerakan pelajar dan Ibu Penggerak Merdeka Belajar. Mari kita simak bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan Ibu Penggerak Merdeka Belajar. Dan mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama berkontribusi, berpartisipasi aktif, dan tentunya mendukung gerakan ini. Dan semoga semakin banyak yang akan bergabung ya dalam gerakan kita yang luar biasa dan inspiratif ini. Dan kali ini setelah penayangan video, kita akan sama-sama menyaksikan dan kita akan sama-sama menyambut Mas Menteri ini yang sudah bergabung dengan kita. Dan terima kasih banyak. Senang sekali bisa mendapat kehormatan untuk bergabung dengan kami semua dalam acara ini. Dan Mas Menteri mudah-mudahan bisa selalu sehat, selalu menginspirasi kita semua. Dan kami persilahkan Mas Menteri yang kita banggakan Bapak Nadi Makarim untuk bisa memberikan sambutan maupun arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baik kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Mona Ratuliu dan Yogi Sani yang telah bersedia menjadi narasumber untuk kegiatan gelar wicara pada hari ini. Yang saya banggakan Koordinator SIDINA Community, Ibu Susi Sukaisi, Koordinator Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka, Rizal Maula, serta para anggota Komunitas Penggerak Merdeka Belajar. Saya senang sekali karena hari ini bisa ketemu dengan para anggota dan Koordinator Komunitas Penggerak Merdeka Belajar. Dan saya dapat merasakan dukungan dan semangat yang luar biasa dari teman-teman yang hadir siang ini. Teman-teman, memperbaiki sistem pendidikan dan SDM melalui pendidikan ini bukan pekerjaan yang mudah. Ada begitu banyak tugas dan PR yang harus kita kerjakan. Kita pun merancang Merdeka Belajar sebagai cara untuk meraih cita-cita tersebut. Yang sejauh ini sudah mencapai episode ke-10. 10 episode tersebut mencakup program-program yang berkaitan dengan pendanaan, penerimaan peserta didik baru, sistem assessment, peningkatan kualitas vokasi, dan juga kampus Merdeka. Tapi masih banyak lagi yang perlu ditangani. Sehingga kami harus bergerak cepat. Saat ini kami menyiapkan Merdeka Belajar 11 dan 12 yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Dan sewaktu mendengar bahwa ada inisiatif di kalangan mahasiswa dan ibu-ibu orang tua untuk berkumpul dalam komunitas penggerak Merdeka Belajar, saya pun menjadi jauh lebih semangat dan jauh lebih optimis. Mahasiswa sudah lama dikenal sebagai generasi yang menentukan arah perkembangan bangsa dan negara. Sehingga peran kalian sangat besar untuk membantu mengwujudkan SDM Indonesia. Kami membuka kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk berpartisipasi dalam upaya tersebut. Salah satunya adalah melalui program kampus Merdeka. Begitu banyak jenis program yang ada untuk mahasiswa sekarang untuk berdampak kepada negara ini dan kepada sistem pendidikan kita. Sementara itu orang tua juga punya peranan yang tidak kalah penting dalam mengembangkan pendidikan Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih pada para orang tua yang telah bekerja keras membagi waktu, tenaga, dan pikiran selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Saya tahu itu tidak mudah sama sekali. Tapi saya salut kepada para orang tua yang berpartisipasi dalam pendidikan anaknya di masa PJJ ini. Dan kini kita mempersiapkan diri untuk pembelajaran tata buka. Peran orang tua akan semakin besar. Khususnya mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menaati protokol kesehatan yang berlaku di sekolah. Oleh karena itu saya mengapresiasi sinergi yang tengah dibangun oleh pemuda pelajar Merdeka dan SIDINA Community untuk mendukung Merdeka Belajar. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang belum bergabung untuk terlibat dalam pemuda pelajar Merdeka. Dan ibu-ibu orang tua, ibu-ibu orang tua murid yang belum bergabung untuk menjadi bagian dari SIDINA Community. Marilah bergerak serantak. Mari jadikan pendidikan sebagai tanggung jawab kita semua. Dan kedepankanlah Merdeka Belajar. Demi Indonesia emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti 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 om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Menteri. Sambutan yang luar biasa dan tentu saja pesan-pesan penting dari so many salient points yang tadi sudah disampaikan. Memang ini PR kita bersama ya Mas Menteri ya. PR kita bersama selaku orang tua, selaku pelajar, mahasiswa, komunitas untuk bisa mewujudkan pendidikan yang baik, yang maju, yang unggul sehingga Indonesia emas bisa benar-benar terwujud. Mudah-mudahan semangatnya itu tertular ya Mas Menteri ya. Dari komunitas, dari para pelajar penggerak, ibu penggerak bisa menular ke kita semua. Dan saya yakin tentu saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan oleh komunitas, dilakukan oleh masyarakat, pemuda pelajar terkait hal ini. Dan mudah-mudahan ke depannya partisipasi dari orang tua, komunitas, dan juga para pelajar ini akan terus meningkat, terus bersinergi, kolaborasinya makin baik sehingga apa yang memang kita cita-citakan bisa terwujud. Dan tentu saja, ibu bapak, teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dimanapun berada, tetap terus semangat ya. Walaupun kita saat ini masih PJJ dan SUN akan segera melakukan tatap muka. Yang penting, kita selalu semangat, sehat, dan maju terus untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi, terima kasih Mas Menteri dan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat. Dan jika ingin meninggalkan Zoom, dipersilakan, karena saya yakin pasti banyak aktivitas lain yang akan dilanjutkan. Baiklah. Dan ibu bapak sekalian, para hadirin yang masih bergabung di acara peluncuran maupun deklarasi kita hari ini, segera kita akan sama-sama menikmati ngobrol-ngobrol talk show dengan narasumber yang sudah tidak heran lagi dan sudah pasti dikenal oleh ibu bapak sekalian. Dan nanti kita akan sama-sama belajar, sama-sama sharing, diskusi mengenai berbagai hal terkait gerakan Indonesia Merdeka Belajar maupun pendidikan teranak-anak kita. Dan sebelum kita memulai talk show, jangan lupa kalau kita juga ada kuis nih ya Mbak Susi ya, Mbak Icus ya. Jangan lupa untuk mengikuti kuis yang akan diselenggarakan oleh si Dina Community atau komunitas si Dina Merdeka Belajar. Jangan lupa untuk melihat informasi lengkapnya di Instagram si Dina Community. Di sana akan ada kontes atau lomba Instagram yang memberikan konten terkait isi dari webinar kita hari ini. Nanti konten yang paling menarik akan mendapat hadiah menarik juga. Dan berbagai persyaratannya akan bisa dilihat di akun si Dina Community. Oke, jadi mari kita mulai talk show. Mudah-mudahan kita bisa langsung ngobrol dengan Mbak Mona. Dan juga Mas Yogi, Mbak Mona, Ratu Liu ini sudah tidak asing lagi nih buat teman-teman ya. Sebagai seorang artis, seorang pekerja seni, dan juga seorang founder dari Parenting. Kiprah Mbak Mona dalam dunia pendidikan itu luar biasa. Dan juga ada Mas Yogi nih. Mas Yogi dari, Mas Yogi Wakil Ketua BMUI ya Mas Yogi ya? Dan juga penerima bidik misi. Kita akan ngobrol banyak dengan mereka. Mbak Mona, apa kabar? Selamat siang. Sehat-sehat. Selamat siang. Baik, Alhamdulillah. Baik. Semoga sehat juga ya. Hai Mas Yogi. Alhamdulillah. Mas Yogi sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting itu semangat dan sehat ya. Betul. Bagaimana nih, Mbak Mona sibuk apa saat ini? Ya saat ini sih sebenarnya kesibukannya masih hampir sama ya dengan yang dulu. Tapi lebih banyak dilakukan offline. Terus aku punya bayi lagi. Ya selamat ya Mbak. Terus 11 bulan nih ya. Super happy loh. Iya happy banget. Happy banget punya bayi lagi. Walaupun yang pertama udah mau kuliah. Tapi ada baby lagi. Jadi ya ngurus bayi lagi. Banyakan aktiviti di rumah. Terus parenting juga masih. Apa namanya. Lagi sebenarnya lagi pengen nulis buku lagi. Cuma lagi mengumpulkan kira-kira materi apa yang seru gitu. Untuk dibahas sekarang gitu Mbak Indah. Nah ini gak sabar nih menunggunya nih Mbak. Karena parenting aja udah luar biasa ya. Inspirasional. Terus nanti ditambah lagi dengan buku baru ya soon ya Mbak. Sambil. Ya mudah-mudahan ya. Eh tapi aku mau komentar dulu nih. Seneng banget dengan istilah ibu penggerak gitu ya. Tadi seneng banget lihat para komunitas. Siang presentasi kegiatannya yang seru banget. Aduh happy banget ya. Keren ya Mbak. Iya keren-keren banget. Aduh. Dan aku seneng banget dengan sebagai ibu gitu ya. Dengan istilah ibu penggeraknya seneng banget. Karena dari dulu memang bergelut di dunia parenting. Awalnya karena punya anak dan kebingungan terus coba ikut seminar ini itu. Baca buku segala macam. Dan akhirnya pelan-pelan mulai berbagi. Tapi kayaknya dulu tuh malu gitu ya mau berbagi tuh kayaknya aduh so tau banget deh gue. Kayaknya kan bukan si tau gimana dong gitu ya Mbak. Iya ada perasaan seperti itu ya Mbak. Iya. Tapi sekarang ternyata diberikan wadah. Kemudian hadir istilah ibu penggerak. Jadi sesama ibu bisa saling apa ya. Saling berbagi hal positif gitu ya. Saling menggerakan gitu. Itu seneng banget dan semangat terus buat teman-teman semuanya. Iya betul banget tuh Mbak. Ibu penggerak kemudian women supporting women itu juga luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan bukan hanya sekedar slogan nih Mbak. Tapi bener-bener. Iya betul. Di dunia nyata itu yang kita perlukan kan. Sebentar kita ke Mas Yogi. Mas Yogi kalau sekarang lagi sibuk apa nih? Kampus masih offline ya? Masih online ya? Masih banyak yang daring dan kegiatan-kegiatan ini. Tapi aktivitas terus lanjut Mas. Alhamdulillah. Iya mesti berlanjut Mbak. Jadi walaupun sekarang situasinya online. Pandemi ya. Iya. Tapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan BEM UI. Masih tetap berlanjut. Dan sekarang di UI sendiri itu ada namanya Festival Seni Ramadhan. Jadi itu ada acara perlombaan, acara seminar yang itu didukung oleh Kemenak RI. Jadi kita kerjasama dari Makara Center-nya juga. Dan itu melibatkan teman-teman BEM UI juga untuk sebagai panitia. Sementara kesibukannya hanya itu selain itu ya kuliah dan lain sebagainya. Kemarin juga sudah melewati masa-masanya UTS. Sudah agak lega ya Mas ya? Sudah agak lega. Oke. Baik. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Mona nih ya. Mbak Mona selama pandemi ini kan tantangannya banyak banget ya. Terus sebagai orang tua, terus kita juga, saya sendiri juga punya anak dua yang dua-duanya belajar on daily basis gitu ya Mbak ya. Dan kita semua tahu, kita semua sadar bahwa peran orang tua itu dalam pendidikan itu kan sangat besar. Sangat penting gitu. Dan bukan hanya sekedar memastikan mereka belajar, tapi lebih dari itu gitu. Mungkin Mbak Mona bisa share nggak apa sih bagaimana Mbak Mona melihat peran orang tua ini terkait misalnya parenting yang sudah dilakukan oleh Mbak Mona. Dan juga mungkin tips and tricks Mbak mendampingi anak-anak selama masa pandemi dalam belajar ini. Ya kalau aku sih Mbak Indah yakin sekali gitu ya dengan istilah bahwa orang tua itu sekolah utamanya anak-anak gitu. Madrasah pertamanya anak-anak gitu ya. Sekolah pertamanya anak-anak itu tuh aku yakin sekali dengan istilah itu gitu. Itu yang memang kami terapkan di rumah gitu ya. Bahwa memang tempat belajarnya anak-anak bukan cuma di sekolah, tapi juga di rumah gitu. Dan memang dari dulu tuh aku memang berbagi dan memang mencari tahu terus sampai sekarang gimana ya caranya supaya anak-anak tuh senang belajar. Padahal sebenarnya secara natural kan anak-anak memang makhluk pembelajar gitu. Bukan anak-anak kayak kita semua ya. Kita semua manusia tuh makhluk pembelajar gitu. Dari lahir aja kita udah belajar banyak hal gitu ya. Mulai dari macam-macam makan, minum, rangkak, berjalan, dan lain sebagainya sampai yang besar. Cuma makin kesini makin menantang gitu ya mengemas pembelajaran ini jadi satu hal yang menarik buat anak-anak. Itu sebenarnya tugas orang tua ya. Supaya anak-anak tuh semangat terus belajar supaya mereka tahu bahwa sepanjang hidup ini adalah belajar. Dan belajar itu sesungguhnya adalah kegiatan yang menyenangkan. Itu sih yang terus-menerus aku sebagai orang tua cari tahu gitu. Nah kemarin waktu anak-anak belajar di sekolah lumayan tuh ya paling di rumah tugasnya orang tua ya apa namanya kalau urusan sekolah ya. Urusan sekolah mendampingi mereka kerja NPR gitu. Nah sekarang tuh betul-betul A sampai Z gitu ya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu tuh semuanya bener-bener full di rumah gitu. Full di tangannya orang tua. Ini sangat menantang sih pastinya untuk kebanyakan orang tua ya tapi balik lagi itu yang aku gimana ya caranya supaya anak-anak nyaman di rumah. Karena kenyamanan di rumah buat anak-anak tuh penting banget gitu ya buat aku sebagai orang tua. Kita aja orang tua ngerasain banget gitu ya 24 jam di rumah tuh bukan satu hal yang mudah gitu. Ada bosen macem-macem lah gitu ya tantangannya. Belum lagi belajar di rumah tuh beda banget sama belajar di sekolah gitu ya. Mulai dari proses bangun tidurnya, mandi dulu, di jalan, ketemu temen, main dulu sebelum masuk kelas. Itu kan proses yang ternyata akhirnya baru disadari gitu ya. Aku juga baru menyadari sih kalau ternyata itu adalah proses yang sangat penting gitu ya untuk membangunkan apa ya. Semangat belajarnya. Semangatnya. Nah ketika di rumah awalnya juga kita chaos banget sih gitu kenapa ya anak-anak gini kenapa ya belajarnya gak semangat segala macem segala macem. Lalu kemudian ya balik lagi dengan prinsip bahwa kita buat sedemikian rupa gimana ya caranya supaya anak-anak tuh belajarnya tetap menyenangkan gitu. Targetnya sih itu dulu gitu karena buat anak-anak sekolah daring ini memang gak mudah gitu ya. Ada apa namanya mulai dari turn on mereka sekolah bertatapan dengan layar gitu. Terus gak bermain dengan teman-temannya beratap muka gitu. Itu aja tuh udah buat anak-anak gak satu yang membosankan lah gitu. Nah itu juga apa namanya kita nih tugas orang tua yang mesti pintar-pintar membaca. Terus ajak anak berdiskusi gimana caranya supaya dia semangat lagi. Apa kira-kira yang dibutuhkan gitu. Mencoba memahami gitu. Mencoba mempelajari juga gitu kondisi anak-anak tuh seperti apa. Sampai akhirnya pelan-pelan gitu ya ketemu solusinya gitu. Kira-kira apa yang membuat anak-anak tetap nyaman belajar. Cuma kalau sempurna sih pastinya gak bisa sempurna ya. Karena ini kan bukan satu kondisi yang ideal ya Medna ya. Jadi kita juga gak bisa berharap anak-anak tuh belajarnya sama. Apalagi lebih baik gitu ya dari yang sebelumnya waktu di sekolah itu juga agak sulit ya. Cuma kita sebagai orang tua menurut aku sih wajib mengusahakan supaya anak-anak tetap nyaman belajar di rumah gitu. Bener banget tuh Mbak. Karena kuncinya ya supaya anak-anak bisa menikmati. Nah itu tuh Mbak. Kadang-kadang orang kalau anak-anak suka berpikir sekolah itu penuh beban gitu loh. Banyak PR-nya. Belum lagi harus ini dan itu gitu. Jadi ada asumsi seolah-olah sekolah itu gak fun. Padahal sebenarnya sekolah itu bisa fun ya Mbak ya. Banget bisa banget. Aku sih percaya banget kalau prinsipnya anak-anak tuh beda ya sama kita ya. Kalau kita kan sebagai orang dewasa udah mengerti gitu. Satu hal kadang-kadang gak enak tapi perlu dilakukan gitu ya. Kalau anak-anak kan mungkin belum sampai pada prinsip itu. Jadi kalau mereka pikir ya kalau enak mereka mau jalanin. Kalau gak enak ah udah deh gak usah gitu kan ya. Nah jangan sampai si sekolah ini begitu di rumah. Terus mereka memahami sebagai gak enak. Sekolah online tuh gak enak. Dalam bunda ngomel terus. Terus aku kayaknya salah terus gitu ya misalnya. Terus udahlah susah. Masalah sama koneksi segala macam. Makin gak enak. Ah udah deh aku males aja gak usah sekolah deh gitu. Nah itu yang dimaksudkan ya Mbak. Ya betul. Jangan sampai ada di kondisi seperti itu. Kita juga perlu memahami bahwa anak-anak perlu ngerasa enak dulu nih. Baru mau ngejalanin. Nah itulah yang kita cari. Gimana caranya walaupun sekolahnya di rumah dan tidak ideal gitu. Tapi mereka tetap merasa nyaman. Betul. Dan selain nyaman. Kemudian mereka menikmati proses. Dan hasilnya pun juga bisa maksimal ya Mbak. Jadi bisa. Anak bisa tetap belajar dengan baik. Apa namanya. Tidak tertinggal in terms of pelajaran atau keahlian tertentu. Dan yang penting tuh semangat Mbak. Supaya. Supaya enggak. Supaya apa namanya. Supaya bisa terus maju. Dan walaupun you normal. Itu bisa. Tetap. Menjalani pendidikan dengan seru gitu. Dengan fun. Ya betul. Terima kasih Mbak Mona. Kita akan kembali ya. Ya. Terima kasih. Tanya Mas Yogi nih. Mas Yogi sebagai mahasiswa ya. Teman-teman yang di BEM itu kan pasti aktif. Dan tidak harus di BEM aja. Tapi mahasiswa Indonesia juga kan. Mahasiswa-mahasiswa di seluruh pelosok Indonesia itu terkenal dengan berbagai aktivitas mereka. Nah boleh dong cerita kira-kira kalau menurut Mas Yogi peranan mahasiswa-mahasiswa kita ini pasti penting juga dong dalam pendidikan sumber daya manusia yang unggul. Apa kira-kira yang bisa menjadi satu hal konkret yang dikontribusikan oleh mahasiswa dalam upaya menuju SDM yang unggul dan juga program Merdeka Belajar ini? Oke siap Pak. Nah tentunya mahasiswa sangat berpengaruh ya. Mertian pengaruh besar juga dalam dampak pendidikan ini. Untuk memajukan pendidikan Indonesia tentu yang ke depannya. Salah satunya yang langkah konkret yang saya rasakan sejauh ini adalah pertama itu contoh kecil itu pengabdian masyarakat. Karena apa? Dengan adanya kampus Merdeka Belajar ini ya kita bisa belajar banyak hal juga. Jadi kita nggak harus menonton pada satu studi tapi kita bisa belajar dari banyak studi yang itu nanti kita perlukan. Di saat kita berada di dunia nyata sebenarnya matian kita turun ke lapangan. Nah dengan adanya program pengabdian masyarakat jadi kita bisa langsung turun ke lapangan. Kita langsung dekat dengan masyarakat. Apa sih yang harus dibutuhkan masyarakat itu? Apa sih yang selama ini dikeluh kesahakan? Kadang kebanyakan dari kita mahasiswa itu merasa kalau kita udah mahasiswa ya kita tarafnya berbeda dengan masyarakat. Padahal kita sangat dekat dengan masyarakat. Ya dalam artian contoh sebelumnya saya juga pernah ikut kegiatan. Sebagai koordinator kepersertaan mungkin teman-teman yang ada di room ini pernah ikut berjoin bersama di mengajar dari rumah. Itu kegiatan kecil dalam artian kita mengajar. Itu mengajar dari lingkup yang sangat kecil, FT atau RW. Jadi kita mengajar itu bebas dalam artian ada rule-nya. Kita mau mengajar anak-anak kecil. Jadi mulai dari SD, SMP, ada juga yang SMA. Dan itu beberapa. Nah itu kita langsung turun. Jadi salah satu contoh kita langsung turun ke lapangan. Kita mengajar, oh ternyata begini loh rasanya saat kita menjadi seorang guru. Langsung ya. Ya, betul. Jadi begini loh rasanya kita jadi seorang guru. Ini loh yang dihadapi guru kita. Mungkin ya sewaktu SMP, SMA, ataupun SD. Kita ngurumun sendiri, ini guru garang amat. Ini guru gini banget. Tapi pada akhirnya kita merasakan itu. Oh iya ternyata menjadi seorang guru itu bukan hanya tahu ilmu saja. Menjadi seorang guru itu bukan hanya sekedar membagikan ilmu saja. Tapi banyak hal yang harus kita belajar. Benar yang dikatakan oleh Mbak Mona tadi ya. Dalam artian sebagai kita yang mahasiswa biasanya sebelum pandemi. Ya kita ke kampus, ketemu teman dan lain sebagainya. Mungkin nongkrol, ngopi bareng. Nah itu berubah. Interaksi langsung ya. Nah itu berubah saat adanya pandemi. Nah sebagai guru yang baik, tentunya sebagai orang yang memberikan kebermanfaatan, yang memberikan, membagikan ilmunya. Ya itu kita harus mengetahui di mana titik orang-orang tersebut bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan baik. Jadi selama waktu mengajar dari rumah tersebut, hal-hal itu yang mungkin bisa dipelajari oleh teman-teman mahasiswa yang turun ke lapangan di masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat ini masih banyak kegiatan-kegiatan lain. Contoh ada kegiatan yang mungkin kalau di daerah saya itu orang-orang yang bisa dikenal dengan KKN atau lain sebagainya, itu membantu membuat kegiatan di hari 17-an, membuat acara Ramadan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang tentunya itu membuat kita, oh ternyata menjadi masyarakat itu, ya kita ini adalah masyarakat juga. Kita mahasiswa bukan berarti berbeda, tapi kita adalah bagian dari masyarakat itu. Jadi tentunya dengan kita menyandang gelar mahasiswa itu, kita menjadi penopang. Kita menjadi konseptor, gimana sih kita mahasiswa ini bisa memberikan kebermanfaatan lebih. Nggak usah jauh-jauh kita bermanfaat untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, bermanfaat untuk tetangga kita, dan bermanfaat untuk hal yang ada di sekitar kita. Barulah kita bermanfaat untuk Indonesia nanti. Seperti itu. Benar banget nih, Mas Jogi. Jadi memang konkretnya itu salah satu bentuknya pengabdian masyarakat, dan mahasiswa itu tidak, pada akhirnya nanti akan bergabung dengan masyarakat. Jadi bukan kita lebih gimana, karena di kampus punya status mahasiswa, tapi justru bagaimana kita kemudian menerjemahkan apa yang kita dapat dari kampus untuk bisa membawa kontribusi nyata. Nah ini nih, kontribusi nyata di masyarakat. Oke banget nih Mas, really appreciate that. Jadi benar-benar mudah-mudahan banyak ya teman-teman yang saat ini sudah ikut nonton juga, ikut bergabung dengan acara kita, bisa sama-sama mendapat inspirasi, dan bahkan bergabung. Seperti tadi ajakan Mas Menteri untuk bergabung di gerakan Merdeka Belajar ini, dan kampus Merdeka itu juga konsep yang luar biasa, menunjukkan bahwa bukan hanya di kampus saja kita belajar, tapi kita bisa belajar di luar itu dan bisa langsung berkontribusi. Nah ini ada benang merahnya nih sama Mbak Mona tadi nih, bahwa apa yang kita siapkan di rumah ya Mbak, untuk kemudian nanti digabungkan dengan institusi pendidikan yang lebih tinggi, untuk pada akhirnya bisa menjadi satu keahlian, kemampuan, dan kepandaian kita untuk berinteraksi langsung dan nyata di masyarakat. Nah supaya anak-anak tuh bisa tetap semangat gitu ya Mbak, terus punya cita-cita tinggi, bisa terus menggali ilmu, terus menggantukan cita-cita di langit Mbak, kalau kita dibilangnya waktu kecil ya, itu ada tips-triks khusus nggak Mbak? Selain tadi misalnya memang memastikan bahwa suasana belajar mereka nyaman, mereka tidak trauma dengan pendidikan, tapi ada yang lain juga nggak yang kira-kira kita-kita perlu tahu, perlu dengar, yang bisa bermanfaat untuk program itu. Ya, menurut aku sih diskusi mengenai cita-cita kepada anak-anak nih satu hal yang penting banget gitu ya, karena kita sering banget nih diskusiin tentang cita-citanya mereka di rumah gitu, karena walau bagaimanapun belajar tuh mesti ada tujuannya gitu, kalau nggak kan, aduh ini kita ngapain di sini gitu ya. Mau belajar apa lagi? Nah, mesti ada goals-nya gitu, nah biasanya aku pakai cita-citanya mereka atau keinginannya mereka gitu ya, kalau udah besar nanti tuh mau jadi apa sih gitu, untuk membuat mereka jadi semangat belajar, itu ternyata ada hubungannya gitu, kayak misalnya anakku yang laki-laki nih, entah kenapa ya banyak ibu tuh bilang katanya anak laki-laki tuh challenging banget gitu, kalau ngajak mereka belajar. Aduh, saya juga punya catatan yang mirip-mirip nih Mbak. Aku juga ngerasain nih di rumah gitu, anak laki-laki aku tuh, wah pokoknya mesti disemangatin terus gitu. Nah, dia waktu itu pernah bilang, aku pengen deh jadi sutradara kata dia, tapi aku nggak mau di Indonesia, aku maunya di Hollywood, katanya gitu. Oh gitu, gitu ya, kita iniin aja gitu, kita pancing-pancingin terus gitu, ajakin ngobrol, oh keren banget mas, mau bikin film apa, aku mau bikin Jurassic Park, biar lebih keren lagi Jurassic Park, aku pengennya begini-begini gitu. Waktu itu dia masih TK, masih TK. Nah, di situ aku bilang, wah keren banget mas. Eh, tapi kalau misalnya, tahu nggak sih caranya gimana supaya bisa jadi sutradara dan bikin film sekeren Jurassic Park? Caranya, kalau sekarang nih ya, masyarakat mesti bisa baca dulu, karena kan nanti, tahu nggak ada skripnya? Kebetulan di rumah aku ada skrip ya, dan sekarang sih bisa browsing, tuh enak tuh, bisa kasih lihat anak-anak. Ini ada skripnya nih kayak gini, gitu, nanti ada dialog-dialognya, terus di sini ada nih, oh syutingnya, lokasinya di mana di hutan, gitu misalnya. Nah, untuk bisa, apa, untuk bisa jadi sutradara sehebat, itu mesti bisa baca dulu, karena kan nanti harus baca skrip, gitu kan. Nah, udah, udah gitu, selain itu, kalau misalnya syutingnya maunya di luar Indonesia, terus bekerja sama dengan orang-orang luar negeri, tandanya mas harus bisa, bahasa Inggris minimal, gitu kan. Nah, itu membuat dia terus jadi, ya terus kita gali terus lah, gitu, nanti kita konekin sama matematika lah, segala macem lah, segala macem gitu kan. supaya terus dia semangat belajarnya, dan dia merasa belajarnya itu ada tujuannya, gitu tuh, untuk mencapai apa yang dia inginkan, gitu. Itu tuh, apa namanya, membuat mereka tuh lebih, lebih semangat, belajar juga jadi lebih menyenangkan, karena mereka tahu, apa yang dia pelajari itu, nanti ada manfaatnya, buat dia meraih keinginannya, gitu sih. Nah, walaupun sih sebenarnya anak-anak juga cita-citanya berubah-berubah, terus ya Mbak Indah, besok mau jadi apa, besok mau jadi apa, tapi gak apa-apa, terus aja kita gali, dan kita, apa, ajak diskusi yang menyenangkan, gitu ya, supaya diskusi itu tuh jadi semangat buat anak-anak, gitu sih, kalau kita di rumah. Bener, jadi kuncinya itu memang komunikasi ya Mbak, dialognya. Dan dialognya tuh harus fluid, harus lancar dengan anak-anak, dan, apa, anak-anak tuh kan kadang kita berpikir, nih anak-anak kok mikirnya begini sih, gitu ya, kayak agak polos, atau gimana, tapi sebenarnya justru kita harus menghargai itu proses dari mereka, belajar, proses mereka, apa ya, mencapai sesuatu yang memang bener-bener ingin mereka capai, bukan, bukan karena, mama pengen kamu jadi dokter, nah terus, kayak apa, seserah deh, mau matematikanya jeblok, yang penting jadi dokter. Iya, kadang-kadang kita menilainya absurd gitu ya Mbak, apa ya, yang masih balita gitu ya, kayak misalnya aku mau jadi prinses gitu kan, cuma gak apa-apa sebenarnya itu pun sebenarnya bisa jadi sesuatu yang menarik gitu, untuk digali, oh gitu, kalau jadi prinses tuh mesti apa sih gitu misalnya, ya kan, mesti apa, segala macem, nah itu bisa tuh dikoneksikan dengan hal-hal yang perlu dipajari gitu, misalnya, kalau prinses itu tuh, kira-kira, dia gosok gigi gak ya, misalnya gitu, rajin gosok gigi gak ya, misalnya kayak gitu, terus, linses itu makannya apa sih gitu, kok bisa cantik gitu, atau bisa sehat seperti itu, segala macem, bisa sih dihubungkan dengan hal-hal yang perlu dipelajari di lingkungannya dia gitu, jadi, kita gak perlu memandang rendah, atau misalnya memandang aneh gitu, komunikasi kita dengan anak-anak, memang kan dunianya memang di situ gitu, justru kita, sebagai orang dewasa yang pernah jadi anak-anak, harusnya kita lebih mudah memahami, dan bisa masuk ke dunianya. Betul banget Mbak, dan saya mesti belajar banyak lagi nih sama Mbak Mbak Mbak, ini parenting nih, pentingnya justru di situ ya Mbak, dengan kita ngobrol, kita banyak membuka wawasan tuh, ada banyak hal-hal yang terdengar, mungkin terlihat kecil atau sepele, tapi justru itu memegang peranan penting, dalam komunikasi kita dengan anak-anak, untuk urusan pendidikan, dan itu, pendidikan tuh bukan melulu sekolah ya Mbak, bukan melulu pelajaran, apa, hanya di kampus misalnya ya Mas Yogi, tapi beyond that, lebih dari itu. Aduh seru nih, nah kalau Mas Yogi, kalau mahasiswa ini kan suka galau-galau, nggak jelas kan Mas, ini kan udah merasakan juga pernah jadi mahasiswa, kita ada di posisi, dimana, oh pengen ini ya, terus pengen itu, terus, tapi saya udah masuk kuliahnya yang ini, studi yang diambil begini, nah tapi, mungkin Mas Yogi bisa, bisa sharing juga nggak, bahwa, apa yang bisa membantu kita, untuk bisa fokus, bisa tetap punya semangat tinggi, untuk, again, mencapai cita-cita yang kita inginkan ya, dan yang pasti itu memotivasi, teman-teman lain, teman-teman, adik-adik juniornya, ataupun mereka-mereka yang mungkin belum, mau, baru mau, akan bergabung menjadi mahasiswa, atau mahasiswi, dan mereka-mereka juga yang mungkin, menghadapi tantangan ya Mas, seperti misalnya, tidak kurang mampu, atau berada di, wilayah yang lebih terpencil, dan sebagainya, mungkin Mas Yogi bisa share untuk ini, boleh, siap Mbak, oke, kita, saya balik ke, tadi Mbak, bilang bahwasannya, mahasiswa itu sering galau ya, nggak apa-apa, kita bahwasannya, ya boja, sebagai kita yang mudah itu galau, tapi, kita harus bisa nih, menarik energi kegalauan itu, menjadi energi yang positif, jadi, nggak apa-apa kita galau, yaudah, kita lepaskan, ya kita akui bahwasannya kita galau, tapi bukan berarti kita terpuruk, dalam kegalauan itu, dan justru, dengan adanya kegalauan itu, kita mencari tahu, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan, ya, baik itu galau dalam percintaan, baik itu galau dalam, mengajar impian, ataupun apapun itu, nah, jadi, sebenarnya, kalau misalnya dikatakan, gimana sih, untuk meningkatkan semangat kita, untuk menjadi mahasiswa, apalagi teman-teman, ataupun adik-adik yang berada di kelas 11, ataupun kelas 12, yang nanti mau melanjutkan di perguruan tinggi, ya, jujur, saya juga berasal dari Riau, daerah yang cukup jauh dari Jakarta, jadi, kalau awalnya, kalau misalnya dari saya pulang, saya menuju dari Jakarta itu, 8 jam untuk ke Pekan Baru, nah, dari Pekan Baru itu baru ada bandara, untuk menuju ke Jakarta, seperti itu, itu memakan waktu satu harian, nah, tentunya, itu bukan sebuah penghalang, jauhnya di mana kita belajar, dulu Pekatah pernah mengatakan, semakin jauh kita belajar, semakin banyak pelapang aman, yang kita dapatkan, jadi, jangan pernah merasa berkecil hati, jadi dulu mungkin pernah kita, saya juga pernah merasakan, bahwasannya di masa SMA, di masa SMP, saya ingin jadi dokter, tapi gimana ya cara jadi dokter itu, bingung sendiri, kalau sendiri, jadi pada akhirnya, banyak informasi yang dapatkan cerita, dengan orang yang sudah pernah jadi dokter, ataupun sharing, atau ikut seminar yang ke dokter, dan lain sebagainya, walaupun jurusan saya, bukan urusan dokter, sekarang saya di geologi, jurusan kebumian, dalam arti apapun jurusan kita, itu bukan berarti, kita harus berkecimpung di rangah itu, jadi banyak hal-hal yang kita pelajari, adalah kita harus mengetahui, terlebih dahulu, apa sih hobi kita, apa sih minat kita, dan apa sih bagan kita sebenarnya, nah dulu pernah terjebak di hal tersebut, jadi saya merasa, saya suka nih, dan saya hobi belajar, tentang, apa namanya, mempelajari, penyakit-penyakit orang, dan ingin menyembuhkannya, tapi, apakah hobi saya, benar-benar, menjadi minat saya, apakah hobi saya itu, menjadi bakat saya, tapi setelah, berjalannya waktu, setelah masuk kuliah, ternyata saya lulus geologi, saya baru merasakan, dan saya mulai menulis saat itu, jadi alhamdulillah, buku saya sudah terbit juga, ada empat buku yang saya tuliskan, jadi, berkisah tentang motivasi, mulai dari saya, dari kampung, hingga saya berada di Jakarta, dan masuk kuliah, jadi, intinya, yang harus dipelajari adalah, kita harus, percaya diri, terhadap apa yang kita impikan, dan berpikir positif, dengan apa yang kita inginkan, pernah, hukum hidup itu, yang harus dipahami adalah, hukum hidup itu adalah, hukum kepercayaan, jadi, semakin kita percaya akan diri kita, semakin kita mendekati, bahwasannya apa yang kita inginkan, itu akan juga tercapai, jadi, dampak dari kepercayaan itu, sangat tinggi, dalam artian, itu adalah titik, dimana kita bisa berpikir positif, dan kita yakin, bahwasannya apa yang kita impikan, itu ya bakal terjadi, asalkan kita berani, eksekusi, asalkan kita berani, untuk mengejar, apa yang kita impikan, jadi, kita boleh bermimpi, kita akan pergi, planet ini, ke planet ini, tapi, kalau kita hanya tidur, apakah kita sampai kemana? Sampai, tapi hanya di dunia mimpi, hanya mimpi, hanya sekedar mimpi biasa, bukan sebagai impian, nah, tapi kalau misalnya kita, saya ingin menjadi pilot nih, untuk kepergi ke angkasa, ataupun pergi ke planet apa, dan lainnya, sebagai astronot, ya, sebagai astronot, apakah bisa? tentunya bisa, dengan cara apa? kita mempelajari banyak hal-hal yang bisa dipelajari terlebih dahulu, ya, kita bisa buka pengahaman buku-buku tentang astronomi, kita bisa buka tentang apa, buku-buku yang berkaitan dengan bumi, tentang planet itu, jadi, sebenarnya, banyak cara ya, ya, banyak cara, jadi sebenarnya yang ingin saya katakan adalah, bahwasannya, kalau kita ingin bermimpi, kita harus yakin terlebih dahulu dengan mimpi kita, jadi, jangan pernah kita berkata, ah, mimpi ini terlalu tinggi, tidak akan mendapat, ya, kalau misalnya teman-teman berpikiran seperti itu, ya, itu yang akan terjadi, tapi kalau teman-teman berpikiran, itu akan menjadi matasan kita sendiri, ya, betul sekali, jadi, kalau kita ingin bermimpi, ya, sudah bebaskan diri kita, kita, apa, kalian ingin menjadi penulis, yaudah, mulai dulu nulis setiap hari satu kata, satu kalimat, dua kalimat, sampai delapan kalimat, sehingga menjadi beberapa paragraf, dan itu akan terbentuklah menjadi buku nantinya, seperti itu, jadi, ada tahapannya, karena tidak ada yang instan, saya selalu katakan, bahwa kepada orang-orang, bahwasannya, apapun yang kita inginkan, itu tidak ada yang instan, karena yang instan itu, tentunya tidak akan konstan, ataupun tidak akan tetap, jadi semuanya itu proses, ya, semuanya ini butuh proses, semuanya kita berasal dari nol terlebih dahulu, kita belajar dari awal terlebih dahulu, baru kita berada di titik tertinggi, jangan kita terlalu berekspektasi terlalu tinggi, nanti pada akhirnya kita jatuh di lubuk kekecewaan yang sangat besar, karena apa? kita lebih tinggi ekspektasi daripada eksekusi yang kita lakukan, seperti itu. keren banget Yogi, terima kasih ya, mudah-mudahan teman-teman yang dengar, kita semua yang dengar, saya pun walaupun bukan mahasiswa juga terinspirasi, karena satu, energi positif itu memang harus dijaga, dan energi positif itu, ya bukan dari mana-mana, dari diri kita sendiri juga, dibantu dengan lingkungan, tapi kalau dari kita yang gak ada ya, tambah susah ya Mas Yogi ya, dan percaya dengan mimpi, saya juga anak daerah Mas Yogi, dan Alhamdulillah bisa menaklukkan ibu kota, wah ini kayak film zaman dulu nih ya, tapi bisa, maksudnya bawa semangat untuk keluar dari zona nyaman, untuk mempertahankan energi positif, dan terus berjuang, mewujudkan mimpi itu, yang akan membawa kita pada satu kesuksesan, yang memang kita ingin capai itu. Nah anyway, lu seneng banget ngobrol dengan Mbak Mona, dengan Mas Yogi nih, tapi di kolom chat, maupun di interaksi dengan teman-teman ini, ada banyak pertanyaan nih Mbak, nanti saya coba, apa saya coba sampaikan ya, untuk Mbak Mona, maupun Mas Yogi, dan juga untuk Mas Rizal, dengan Mbak Susi nih, mungkin kita langsung masuk saja, ke beberapa pertanyaan, namun sebelumnya, saya ingatkan kembali, bahwa di chat box, juga sudah ada pengumuman, cara-cara untuk mengikuti kuis, yang diselenggarakan oleh si Dina Community, untuk acara kita hari ini, bisa dibaca details-nya di chat box ya teman-teman, dan jangan lupa untuk ikutan, karena hadiahnya oke banget. All right, pertanyaannya banyak nih, saya mulai dari mana ya, mungkin ada beberapa pertanyaan, yang akan saya coba gabungkan ya, ini mungkin pertama dari teman-teman, dari Natalia Nursi Tamuina, dari Universitas Ribuana Tunggadewi Malang, tapi ini ada Provinsi NTT, ini mungkin asalnya ya, ini mungkin pertanyaannya ditujukan, untuk Mas Rizal, dan juga nanti Mbak Icus ya, Mbak Susi, apa sih tujuan dibangunnya suatu komunitas ini, kemudian apa peranan mahasiswa, mungkin peranan mahasiswa, dalam program Kampus Merdeka, maupun Merdeka Belajar, mungkin nanti Mas Yogi bisa tambahkan juga. Pertanyaan serupa disampaikan oleh Ayu Nyoman Indah, ini dari SMA Negeri Satu Kuta Utara Bali, yang ingin ditanyakan, konsep dan program yang dilakukan, oleh komunitas pelajar merdeka, dan Ibu Penggerak Merdeka Belajar itu, mungkin bisa disampaikan lagi enggak. Untuk Mbak Mona, nah ini pertanyaannya banyak juga nih Mbak, ada banyak pertanyaan, ini salah satunya dari Mbak Rahma nih, Mbak Rahma dari Surabaya, Mbak Rahma khusus nanya dengan Mbak Mona, Mbak di parenting itu ada metode khusus enggak ya, untuk menaklukkan, quote in quote, anak aktif dan kritis, agar orang tua itu tidak seolah-olah enggak tahu tentang sesuatu gitu. Jadi mungkin tips dan triks untuk mengatasi anak-anak yang sekarang kan memang hampir semua kritis ya Mbak, bahkan lebih jago dari ibunya, ibu bapaknya gitu, tahu banyak hal. Dan juga ini ada dari Mbak Risa dari Kuningan, ini pertanyaannya panjang banget. Intinya dulu, waktu sekolah belum online, itu rajin Mbak, rajin, ranking, hafalan juga baik, dan sebagainya. Nah, setelah harus sekolah online, itu menurun ininya, apa namanya, prestasinya di sekolah, jadi hafalan enggak baik, apa kurang, mendisiplinkan dengan gadget, itu juga menjadi tantangan besar. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi tantangan seperti ini? Nah, mungkin pertanyaannya ini dulu ya. Silahkan, mungkin dibuka dari Mbak Icus maupun Mas Riza, terkait tadi komunitas, dan program-program unggulan maupun tambahannya. Silahkan. Oke, dari aku dulu ya Mbak Indah. Silahkan. Halo Mbak Mona, Mas Yogi, Mas Riza, Mbak Mona, makasih ya, sudah mewakili ibu-ibu ini di sini. Mas, terima kasih. Mas, terima kasih. Terima kasih dalam waktu yang singkat. Jadi, kalau misalnya tujuan dibentuknya komunitas ini, tadi sudah disampaikan, bahwa kami ini ingin menjadi sarana sinergi, para ibu-ibu, dan para komunitas Mbak Indah, di mana pun, di Indonesia, di luar negeri, untuk bersama-sama, tujuannya itu tadi, menjadi ibu pembelajar, sehingga akan menghasilkan generasi-generasi pembelajar. Jadi, misalnya tujuannya itu apa, ya kita akan sharing, saling berbagi, saling support satu sama lain. Jadi, ketika misalnya ada ibu lagi down, lagi apa, kita bisa saling menyemangati. Karena memang tugas ibu itu kan, dengan segala multitasking-nya itu kan, lumayan gerak. Banyak, betul. Kalau kita tidak punya komunitas yang positif, yang bisa saling mendukung, kayak ngerasa sendiri. Jadi, takutnya nanti, ujung-ujungnya ke kesehatan mental ya, Mama Bo. Jadi, kemarin aja kita pernah mengadakan kuliah WhatsApp tentang kesehatan mental. Apalagi di masa pandemi ini, menjadi concern banget ya, Mama Bo, di mana, harus mengurus rumah, harus mengurus PJ, belum, misalnya dia ibu bekerja, jadi ya, memang sangat menantang. Sehingga, ya itu terkira terus idenya. pengen banget nih, kita sama-sama membantu pemerintah, untuk bisa menghasilkan generasi yang lebih baik, sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Kemudian, kalau misalnya program komunitas, tadi sudah disampaikan ya, beberapa yang kita lakukan itu, tadi kayak bikin-bikin webinar, terus nanti kita akan ada program donasi buku, untuk membantu keluarga yang membutuhkan, donasi barang-barang krelop. sehingga kita tuh apa ya, jadi support woman, woman support woman gitu, dia saling mendukung sama ibu, apa sih yang ibu bekerja, apa, perlu konsultasi apa nih, ada masalah apa, dan kita ingin melibatkan ibu-ibu dan komunitas, untuk sama-sama bergerak, memajukan pendidikan. Kayak tadi mengajak si ibu-ibu nih, yang berkompeten, untuk kayak mengajak, yuk, ngajar yuk, untuk para ibu-ibu. sharing ya, Mbak Isis ya. Ya, betul. Atau ngajar yuk, untuk anak-anak marginal nih, kayaknya dirimu jago nih, misalnya digital marketing. Ayo, nggak usah kayak ketemu, kita bikin kayak e-course aja, bikin video, nanti bisa disebar luaskan. Sehingga si, anak-anak ini ya, adik-adik mahasiswa juga, kalau misalnya, sesuatu nih pelatihan, nah ini kita nanti bisa menghubungkan nih, dengan para praktisi. Jadi, untuk Rizal, nanti bisa di-saunding juga ke teman-temannya, gitu. Kalau misalnya ada teman-temannya yang memang membutuhkan, dan masuk ke kriteria, untuk mengikuti skill development program, itu bisa nanti daftar aja ke kita, kayak gitu. Karena sistemnya e-course kok, jadi bisa diikuti di mana aja. Iya, jadi online ya, padaring ya, dan akses terbuka untuk semua. Thank you, ini ibu-ibu penggerak luar biasa nih. Aku udah ikut ya, yang penting itu tuh. Kita semua partisipatif gitu. Rizal, untuk mahasiswa sendiri gimana? Untuk teman-teman yang ikut acara ini, mungkin belum bergabung di gerakan, apa namanya, pelajar merdeka, pemuda pelajar merdeka, mereka bisa gabung, dan bisa langsung kontribusikan pastinya ya, Rizal ya. Rizal, mic-nya buka. Siap. Terima kasih, Mbak Indah. Tadi semangat dari para ibu-ibu ini, kita nggak mau kalah, Mbak Indah. Karena kita yang masih muda, ibu-ibu yang sudah membagi energinya dengan anak-anaknya seperti itu. Karena kita yang dari pelajar ini, pastinya teringin, seperti yang di tujuan tadi, kita ingin men-support terkait program-program pendidikan nasional, bahkan yang belum ada di program strategis pendidikan nasional tersebut. Salah satunya apa, yang kayak misalnya yang belum dipahamin oleh masyarakat luas ya, bahwasannya mereka yang putus sekolah gitu, terkait misalnya kalau SMP, ada keluarganya broken home, atau SMA, akhirnya mereka tidak lanjut seperti itu kan. Nah, kita salah satunya kemarin diskusi sama Mbak Susi itu terkait PKBM ya, PKBM ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian, maupun bisa diinformasikan kepada Bapak Ibu maupun rekan-rekan sekalian. Jikalau ada yang putus sekolah ya, misalnya dia putus sekolahnya di tingkatan SMP ataupun SMA, nanti bisa ikut program paket B untuk setara SMP, ataupun paket C untuk setara SMA, SMK. Nah, yang menariknya lagi, kenapa harus lanjut study seperti itu? Ketika lanjut study di tingkatan SMA ya, terutama kalau lulus SMA umurnya belum 21 tahun, itu bisa melanjutkan program bantuan biaya pendidikan ke kuliah merdeka seperti itu. Nah, meskipun paket C, ini bisa seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ini perlu diinformasikan kepada semuanya, dan perlu kita sama-sama gotong royong bersama seperti itu. Jadi, pada intinya adanya komunitas ini, tidak hanya berbicara mengenai sosialisasi, tapi berbicara juga kita harus membekali diri kita dengan pengalaman-pengalaman, dengan kontribusi pada Ibu Pertiwi seperti itu. program-program Kampus Merdeka ini kan yang misalnya, seperti yang dibilang sama rekan saya tadi, Yogi, yang awalnya kita misalnya merasa elit, elit mahasiswa yang ada di kampus saja. Nah, ketika ada program-program pengabdian, bersinergi dengan masyarakat, terutama program pengadilan. Jadi, kita tahu bersabar bahasa Jawanya itu ngomong anak-anak gitu ya. Nah, dari situ, agak kadang kita, apa ya, pengen mukul dan sebagainya gitu. Nah, ini... Aduh, jangan ya, nggak boleh ya. Biasanya seperti itu kan. Kalau di tingkatan generasi muda itu kan, kadang amarahnya yang didekankan gitu kan. Nah, ini juga bisa untuk persiapan yang, misalnya, habis mahasiswa, terus nantinya akan pengen berkeluarga gitu kan. Oh, ternyata berumah tangga itu seperti ini gitu kan. Jadi, ketika pas waktu berumah tangga, mereka nggak kaget ketika mendidik anaknya dengan kesabaran gitu kan. Terkait realita kehidupan seperti apa gitu kan. Nah, oleh sebab itu, di komitas ini kita lebih ingin mendekatkan pelajar itu dengan masyarakat dan dengan realitas kehidupan yang ada melalui program Merdeka Belajar maupun kampus Merdeka. Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan adanya komitas ini, paling tidak kita nanti akan mendorong pendidikan di Indonesia ini atau di seluruh perlosok tanah air, kalau bisa semuanya harus berpendidikan minimal sampai SMA. Seperti itu. Karena pemerintah dengan di prode kedua Pak Jokowi ini kan targetnya adalah SDM unggul. Seperti itu. Dan biasanya SDM unggul ini sangat penting untuk mewujudkan Indonesia maju. Maka kita harus berkotong royong bersama, kita tidak bisa sendirian, bahkan penerima biaya siswa, kip kuliah, bidimisi, unggulan, dan lain sebagainya. Ini seharusnya menjadi garda terdepan. Seperti itu. Yang tidak dapat biaya siswa saja, semangatnya hebat-hebat ya. Apalagi yang penerima bantuan biaya pendidikan. Apalagi ini ada Mbak Mona tadi juga dengan semangatnya ya, mensupport gitu terkait program-program ini. Mungkin juga bisa dibantulah sama influencer-influencer nanti untuk mempromosikan kita bergotong royong bersama, kita bareng-bareng bergerak gitu untuk senyuman ibu per TV terkait mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga mereka yang kecilnya, seperti yang dibilang sama Yogi tadi, yang punya cita-cita jadi dokter, yang ingin cita-cita jadi pilot, itu bisa terwujud. Seperti apa? Dengan apa? Dengan pendidikan. Kalau jargon kami, di BSI Swabidi, misal toki kuliah itu, kita kalau misalnya orang miskin, kita menggapai asah dan seranti kemiskinan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan mimpi kita. Dan dengan pendidikan, yang kalian miskin tujuh turunan, semoga miskin tujuh turunan itu, dari orang tua kalian, kalian generasi ke-8, semoga miskin tujuh turunan. Karena kita generasi ke-8 harus bisa memutus seranti kemiskinan, menjadi orang yang sukses dan orang kaya. Seperti itu. Amin. Saya ingin terima kasih itu, peran Maswa, nanti Yogi ini yang aktivis BEM ini, keren lah pokoknya dia, silahkan. Sebelum ke situ, karena kita punya waktu yang terbatas nih sayangnya ya, kita mungkin dengar dulu jawaban Mbak Mona nih, mengenai tips and tricks untuk anak-anak kita yang kritis nih Mbak. Anak-anak kita yang kritis, yang apa namanya, dengan kepolosannya itu justru menyentil orang tua ini, kok begini sih Mbak, kok begini sih Pak gitu. Nanti we'll get back to Yogi ya. Mbak Mona silahkan. Ya, seru banget ya, sebenarnya terkait anak aktif dan kritis ini sih, sebenarnya yang pertama tuh harus disyukuri dulu ya, tandanya anaknya cerdas. Betul. Kayak tadi, ini semangat banget ya, apa namanya. Ingin tahu gitu ya. Ingin tahu gitu, banyak hal gitu. Tapi, menurut aku juga kita sebagai orang tua, nggak perlu kelihatan sempurna-sempurna banget ya. Kelihatan nggak tahu, juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu ya. Itu majar ya Mbak ya. Wajar, kita tuh terlihat sebagai manusia aja gitu, nggak perlu terlihat sebagai seorang yang sempurna gitu. Nanti suatu saat anak-anak jadi kecewa lagi, kalau akhirnya tahu, kalau ternyata orang gue nggak sempurna ya. Jadi aku apa adanya aja sama anak-anak, bahwa pengetahuan aku juga terbatas. Bahkan, seringkali aku muji anak-anak, kamu kepikiran gitu ya, hebat ya bunda seumur hidup, nggak pernah kepikiran kayak kamu, cerdas ya, kamu pinter ya gitu. Apa coba tadi pertanyaannya, apa coba ya kita cari barang-barang, enakan sekarang udah ada, udah bisa googling gitu kan, bisa browsing sama-sama gitu. Bahkan, apa namanya, anak-anak juga menurut aku dengan begitu bisa jadi lebih terbuka ya sama orang tuanya, karena, apa ya, posisinya tuh kayak setara gitu ya, sama-sama pengen tahu gitu, terus sama-sama, seringkali nggak tahu juga gitu, secara sama-sama sering salah juga. terus kita cari tahu sama-sama sambil, apa, membuat dia lebih percaya diri lagi bahwa, wah kamu tuh idenya cemerlang banget ya, oh kamu tuh, apa, pertanyaannya cerdas loh itu gitu, mudah nggak kepikiran, yuk kita cari barang-barang yuk gitu. Sering banget bahwa anak-anakku juga, aduh luar biasa deh, anak-anak sekarang tuh cerdasnya luar biasa. Hidonya tuh ya mbak? Hidonya luar biasa, terus, apa ya, keponya, bukan kepo ya, apa ya, apa namanya, keingin tahuannya, keingin tahuannya luar biasa, dan itu modal banget, buat hidup ke depan tuh modal banget, jadi patut kita syukuri, dan nggak apa-apa kok, kalau kita seringkali kelihatan nggak tahu, yang paling penting adalah kita dengerin mereka, terus kita mengapresiasi gitu ya, pertanyaannya mereka, hidonya mereka gitu, sebagai sesuatu yang, apa ya, yang oke gitu, yang menarik gitu ya, terus ya kita cari tahu sama-sama, menurut aku gitu sih, kalau untuk anak yang aktif dan kritis gitu, kita nggak bisa bersembunyi, terus dibalik kesempurnaan, seolah-olah kita tahu semuanya, kan juga agak sulit sih, dan memang itu tadi, memang wajar untuk kita, kalau tidak tahu satu dua hal ya mbak, dan justru proses mencari tahu bersama-sama, itu yang menyenangkan, bonding juga jadi jalan ya mbak, dengan anak-anak, betul banget, betul banget, dan mungkin ini juga sudah menjawab pertanyaannya, mbak Fitri Anissa nih, dari Garut, yang disampaikan di chatbox, jadi seperti apa sih, untuk bisa anak-anak tuh, bisa tetap kritis, terus bisa belajar menarik ya mbak Fitri ya, mudah-mudahan tadi terjawab, terima kasih juga nih, banyak pertanyaan di chatbox, yang sebagian besar, juga sudah dijawab, sama teman-teman panelist, maupun narasumber, ada yang dari mas Anggi Pepe, di Bandung, dan beberapa teman lainnya, memang beberapa pertanyaan lainnya, mungkin tidak bisa kita langsung jawab, atau kita bahas ya, tapi kembali ke Mas Yogi nih, Mas Yogi nih, mahasiswa dengan segala energi positif, dan keaktifannya, mudah-mudahan bisa, benar-benar memberikan kontribusi nyata, untuk mencetak SDM Indonesia, yang unggul untuk Indonesia maju, ada yang mau ditambahkan Mas, dari yang sudah disampaikan Mas Rizal tadi, ataupun Mbak Icus dan Mbak Mona? Untuk peran mahasiswa ya Mbak? Iya betul, ini peran mahasiswa yang, apa, dengan komunitas pelajar merdekanya, tadi itu sebenarnya ditanyakan, apakah komunitas ini, ada di mana saja, apakah ada di semua kampus misalnya, atau ada di seluruh bagian Indonesia, atau bagaimana, mungkin bagian itu tadi sempat terlewat ya. Oke, ini komunitas yang mungkin baru terbentuk, jadi untuk komunitas yang, mungkin berada di zona-zona beberapa daerah, itu mungkin akan direncanakan nanti, oleh Bang Rizal juga, nanti kita bersama, nanti di mana caranya, ini terbentuk core-nya dulu, terbentuk satu intinya dulu, intinya dulu, komunitas ini berada di pusat, di pusat tentunya Jabodetabek, nah tentunya dengan adanya komunitas ini, kita menjadi, punya wadah, punya tempat, mendapatkan informasi yang lebih, jadi dengan adanya ikut komunitas ini, bisa bergerak lebih cepat, dalam artian, karena banyak informasi-informasi, yang tentunya didapat, nanti langsung, dari, 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 satgas, atau dari kegiatan-kegiatan yang lain, nanti bisa, karena kita ramai, maksudnya kita tidak satu orang, karena ini ranahnya komunitas, kita mempunyai tim, jadi informasi-informasi, bisa tersebar di sana, nah jadi tentunya, dengan adanya forum ini, atau dengan adanya komunitas ini, membuat kita bisa bergerak, lebih cepat, dalam artian, kita sudah punya masa, kita sudah punya, kolaborasi ya, lebih enak ya, Mas Yogi, karena pada akhirnya, sekarang kita harus meningkatkan, sinergitas kita bersama, kita harus bersama, dalam artian, kita tidak bisa berdiri sendiri nih, banget, kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bersama, jadi kalau, dulu pepatah yang sering mengatakan, waktu kecil, ya anggapan itu, kita bagikan sapu lidi, jadi sapu lidi dari, kalau misalnya kita hanya satu, kita tidak bisa membersihkan, kita tidak bisa membersihkan, bisa, tapi mungkin tidak sebersih, kalau misalnya kita bersama, jadi seperti itu, jangan adanya forum ini, kita bisa bersama, membentuk bagaimana sih, kita menjadi jiwa, menjadi seorang, yang baik, sebagai generasi, penerus ke depannya, yang baik, mempunyai leadership yang baik, mempunyai pemikiran yang positif, dan pemikiran yang tentunya, maju, baik diri sendiri, maupun memajukan negara sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih banget ini Yogi, untuk tambahannya, memang, komunitas ini dibentuk, sebagai akselerator ya Yogi, sebagai wadah, untuk mempercepat, ya mempercepat, memberi dukungan, menjadi tempat, dimana, mereka-mereka yang memang, memiliki perhatian besar, dan memiliki, semangat, untuk berkontribusi nyata, di masyarakat itu, bisa benar-benar terwujud, dan semakin banyak komunitas, akan semakin baik tentunya, apalagi kalau selalu didukung, oleh semua elemen masyarakat. Ini tidak terasa, waktu kita sudah hampir habis ya, padahal ini, saya masih pengen banget, ngobrol banyak lagi, dengan para, narasumber, dan panelist kita nih, ada Mbak Mona, ada Mbak Icus, kemudian Mas Rizal, Mas Yogi, mungkin kalau saya boleh, sedikit merangkum, satu hal yang pasti, bahwa memang, pendidikan itu, memegang peranan kunci, untuk memastikan, sumber daya manusia yang unggul, dan peran, orang tua, peran pelajar, masyarakat, komunitas, itu, luar biasa esensial, sangat-sangat penting, dan ada banyak cara, ada banyak wadah, yang bisa kita manfaatkan, untuk memastikan hal tersebut, salah satunya adalah, dengan bergabung, di komunitas pemuda, pelajar merdeka, maupun dengan komunitas, si Dina Merdeka, dan bergabung, dengan ibu-ibu penggerak, ya, dan tadi Mbak Mona, dengan gamblangnya, memberikan banyak tips, dan triks, untuk memastikan, bahwa pendidikan itu, merupakan satu proses, yang menyenangkan, dimana orang tua, anak, dan lingkungan itu, bisa bersatu, berkolaborasi, dan membuat, membuat kita bisa mencapai, hasil yang maksimal, ada banyak hal positif, yang bisa kita dapatkan, di tengah-tengah pandemi ini, dan mudah-mudahan, apapun, yang akan kita hadapi, di kedepannya, semangat kita, untuk terus maju, terus belajar, itu tidak luntur, tidak luruh, mungkin, sedih sekali, tapi, I have to, kita harus, mengakhiri diskusi kita, terima kasih banyak, sekali lagi, dan, sebelum, kita tutup, kembali, kita mengundang, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, yang hadir, dan ikut, dalam acara ini, untuk bisa mengikuti, kuis yang diselenggarakan, di Instagram, ada informasinya lengkap, di chatbox, don't forget to follow, beberapa akun, dan sebagainya, dan, sekali lagi, semoga, segala niat baik, segala, semangat kita, bisa mendapat berkah, dari yang kuasa, dan kita bisa, sama-sama mewujudkan, apa yang ingin kita wujudkan, terima kasih, sekali lagi ya, terima kasih, yang banyak, penghargaan luar biasa, untuk Mbak Mona, Ratuliu, dan juga Mas Yogi Sani, Mas Rizal, juga Mbak Itus, Mbak Sisi Skaisi, maupun, teman-teman, dari komunitas, yang mendukung, acara ini, teman-teman, ibu bapak, dari Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, yang dukungannya, dan supportnya, luar biasa, untuk siang ini, dan, sekali lagi, maju terus Indonesia, semangat terus, untuk meningkatkan, sempat daya manusia unggul, selamat berbuka, untuk yang sudah waktunya berbuka, di belahan Indonesia yang lain, dan selamat meneruskan, ibadah puasa, untuk yang menjalankan, sehat terus, dan semangat terus, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, saya Indah Nuria Safitri, mohon diri, terima kasih, terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai ketemu semua, terima kasih, semangat terus ya, sukses, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,